Intro Dua pelaku aksi pencurian sepeda motor di posat PAM berhasil diringkus tim unit satuan Reskrim Polsek Percut Seituan. Detik-detik aksi pelaku tersebut terlihat jelas dalam merekaman salah satu CCTV milik warga setempat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku terlebih dahulu sudah mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di posat PAM. Setelah kunci diambil, pelaku kemudian menunjukkan sepeda motor incarannya kepada rekannya. Begitu situasi dalam keadaan sepi, pelaku pun mulai melakukan aksinya dan berhasil mengambil sepeda motor dengan cara didorong. Sepeda motor tersebut merupakan milik seorang satpam yang diketahui merupakan teman dari kedua tersangka. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir di komplek MMTC dengan inisial MK dan AS adalah warga kelurahan Seikrahilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara. Korban yang bernama Anwar yang begitu mengetahui sepeda motornya hilang segera membuat pengaduan ke Polsek Percut Seituan. Dan dalam kurun waktu 1x24 jam, kedua pelaku berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Percut Seituan berikut barang bukti berupa 1 unit sepeda motor. Kini kedua pelaku tersebut terpaksa mendekam di sel tahanan guna menjalani penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Pertama bagaimana bang? Kronologinya bang, pas waktu dipos bang, waktu dipos saya tertidur, dia mengambil kunci jam 5.00. Jam 5.00 baru jam 5.20 dia memanggil kawannya si Boy, memanggil kawan si Boy, si kawan inilah yang ngapainnya, si Boy inilah yang suruh ngambil keretanya suruh si Karim. Lalu, pas saya terbangun mau menyapu pos, menyapu pos bang, keretanya gak ada lagi. Saya piling, saya nengok kanan kiri ada CCTV, saya gedor lah yang Cina, si Koko itu yang samping pos itu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!